selamat menikmati semuanya hari ini aku mau ke kantor pos mau ngurusin PR di Italia aku udah bawa dokumennya ini kita mau ke parkiran dulu mau ambil mobil karena hari ini tadi hujan dan beramin jadi kita lihat nanti prosesnya berapa lama dokumennya semua udah disini paspor dan lain-lain ikutin terus ya guys kantor posnya sih gak terlalu jauh dari gara-gara jadinya bawa mobil biasanya kalau nggak bisa jalan ke api jadi kita mau ke sana dulu nanti kita lihat berapa lama di kantor posnya ya 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 kita udah mau sampai guys di kantor posnya kantor posnya cuma di sebelah sini nih di sini ini kita mesti masuk dulu mudah-mudahan mudah-mudahan gak rame nah kantor posnya itu yang ada tulisan piti disitu tapi aku nggak bisa ngerekam ya di dalamnya jadi nanti ketemu lagi setelah dari kantor posnya one eternity later ternyata bukan di pos office yang di sana guys jadi kita harus ke pos office yang lainnya sekitar 12 menit dari sini kita akan ada di kita akan ngantri lagi di tempat yang lain mudah-mudahan gak terlalu lama anyway kita mau ke sana dulu nanti kita lihat apakah lebih rame mudah-mudahan hari ini bisa segera mengirim si berkas-berkas ini oke ikudin terus ini dia pos office nih guys aku akan ke dalam belu udah guys sekarang kita mau pulang dulu tadi udah selesai terus udah dikasih kayak receipt gitu jadi sebagai tanda kalau udah apply tapi mungkin nunggunya akan agak lama sampai nanti dapet appointment sama questuranya jadi tinggal nunggu itu aja doakan semoga cepet dan gak terlalu lama nunggunya jadi cepet aku bisa pulang indo atau enggak kayak video game nunggu deh jadi begitulah guys kira-kira kalau proses mengajukan PR di Italia prosesnya jauh lebih panjang daripada PR di New Zealand nanti nanti akan aku kasih lihat kayak gimana recebutannya atau receiptnya terus nanti pokoknya akan aku kasih gak update-nya oke thank you jadi ini guys tadi recebutannya atau receiptnya jadi tadi dari kantor pos kita dikasih ini sama ini tadi bayar 30 euro terus nanti kita harus tunggu surat dari questuranya untuk dikirim ke alamat kami ya untuk jadwal appointmentnya sama si questura itu jadi questura itu kayak imigrasinya gitu lah ya nah tapi dia di bawah polis terus nanti itu kayaknya akan agak lama karena disini prosesnya seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa proses pembuatan visa di Italia itu memang agak lama guys jadi ya segitu dulu update untuk PR aku di Italia terus kalau kalian suka video-video kayak gini mohon banget untuk di subscribe di share juga biar mungkin banyak yang nonton dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati